Intro Kabit penetapan hak dan pendaftaran Badan Pertahanan Nasional Kanwil Jawa Barat Irawan menjelaskan maksud sidang pembahasan permohonan pembaruan hak guna usaha atau HGU PT. Jaja terkait dengan permohonan pembaruan hak guna usaha atas nama PT. Maskapai Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkebunan Jaya Sekda Kabupaten Sukabumi Adesur Yaman yang menghadiri kegiatan di Hotel Santika Kamis 7 Juli 2022 tersebut memberikan respon sesuai dengan paparan dari BPN Kanwil Jabar Sekda menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang sudah memberikan CSR-nya untuk warga sekitar Akhirnya, Sekda berharap dengan adanya pertemuan ini permasalahannya bisa selesai dengan baik dan berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku Hadir dalam acara tersebut, Kadis Pertanian, DPTR, Camat Lengkong, Camat Jampang Tengah, dan undangan lainnya Pembahasannya kita tekankan bahwa dalam perpanjangan atau pembaharuan itu harus sesuai dengan tata ruang Yang kedua, aspek teknis Jadi mereka itu aspek teknisnya, kita harus tahu dulu teknis dari dinas teknis yang harus mengeluarkan Dan yang terakhir, yang paling rawan itu adalah sosial Sosialnya takut dikhawatirkan pada waktu kita merekomendasikan Ternyata di lapangan masyarakat belum setuju Karena di lapangan itu harus diperhatikan Siapa yang harus bertanggung jawab? Semua, tapi harus tahu dari desa dan kecamatan Dari Kaupaten Sukabui, Jawa Barat, Kami TV melaporkan